Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi ya saya bacakan dari media online m.capin.co.id news dengan judul keras mui tanggapi logo halal baru Kementerian Agama yang bicara halal tak halalkan majelis ulama itulah judulnya pojok 1.id Jakarta Wakil Kutua Umum Mu'i Anwar Abbas menanggapi logo halal baru yang akan dikeluarkan Kementerian Agama menurut petinggi Mu'i ini pemerintah tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal Buya Anwar Abbas menyampaikan Mu'i sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal mestinya logo Mu'i juga dicantumkan di dalam logo halal baru Kementerian Agama yang jadi pertanyaannya adalah yang bicara halal dan tidak halalnya kan majelis ulama dimana selama ini saya mendasarkannya kepada audit dari lembaga halal ucap Buya Anwar Abbas Minggu 13 Maret 2022 dari hasil audit para peneliti makanan atau barang tersebut petinggi Mu'i ini mengatakan pemerintah menyerahkannya kepada Mu'i untuk mengeluarkan sertifikasi halalnya mereka bawa kepada Mu'i dalam hal ini komisi fatwa disana dibahas kemudian dilihat ingredient-ingredient atau komposisi produk itu jelasnya kalau sudah kalau seandainya sudah tidak bermasalah ya berarti dikeluarkan fatwa halalnya oleh Mu'i ujarnya kemudian begitu dikeluarkan fatwa halalnya dibuatlah sertifikat halalnya oleh BPJPH pemerintah tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal imbuhnya dia menambahkan Mu'i dalam hal ini komisi fatwa sudah menyatakan bahwa halal atau tidaknya produk tertentu semestinya ada logo Mu'i sebaiknya kalau dibuat simbolisasi semestinya wajar sekali ada logo Mu'i jadi logo itu sebenarnya ada tiga lapis tapi keduanya itu BPJPH di dalamnya katanya mengenai tulisan halal dalam logo baru pemerintah menurutnya esensinya sama saja meski interpretasi di mata masyarakat berbeda mengenai tulisan yang tertera dalam logo tersebut ada tulisan bahasa Arab Mu'i yang tengahnya lagi halal itu yang pernah tahu kalau sekarang ini kan kalau dilihat dari sisi indah ya indah kalau orang di dunia logo-logo halal dunia itu lambang halalnya jelas semua tutupnya diketahui badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH Kementerian Agama mengeluarkan label atau logo halal baru yang mirip Gunungan Wayang mengacu pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Komas atau Gus Yakut secara bertahap logo halal dari Mu'i tidak akan berlaku lagi nah demikian saudaraku pernyataan daripada Buya Anwar ya itu judulnya tadi ya silakan bagikan videonya dan yang mau mendiskusikan ini silakan tapi saya selalu berpesan hindari kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian merendahkan maupun meremehkan selamat berdikusi saudaraku merdeka NKRI harga mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati